Dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Hood RI ke-77 tahun 2022, Paguyuban Masyarakat Jawa Indra Girihilir bersama Laskar Melayu Riau Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir menggelar kegiatan ragam budaya perpaduan seni dan budaya etnis Melayu dan Jawa, Jumat 26 Agustus 2022 malam. Acara ini mempertunjukkan perpaduan kesenian dan budaya etnis Melayu dan Jawa yang disatukan dalam kegiatan perlombaan, hafiz Quran, lomba azan, acara gerebek suro, pemotongan nasi tumpeng, pemberian tabak telur dan buah-buahan kepada warga secara bersama-sama yang dilanjutkan dengan acara pagelaran kesenian Jawa Kuda Lumping. Bupati Inhil H.M. Warden yang didampingi H.J. Zulekah Warden dan Unsur Forkopimda Inhil serta tokoh masyarakat Jawa dan Melayu mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ragam budaya yang dilakukan tersebut dan berharap kegiatan ini dapat tetap dilaksanakan ke depannya dan tidak terpaku hanya pada dua kesenian dan budaya etnis Melayu dan Jawa saja tetapi pada etnis yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir. Kegiatan yang sudah turun-temurun ini dikatakan Bupati bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya agar tidak pudar tergerus oleh zaman sehingga mampu terus bertahan dan dapat disaksikan oleh generasi yang akan datang. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Ragam Budaya Ahmad Mulyadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mempersatukan rasa persatuan dan kesatuan ragam kesenian budaya yang berbentuk dalam bingkai kebinekaan. Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.